Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Ngopi Insight Channel yang membahas dan memberikan informasi seputar bantuan pendidikan Pada video kali ini, kita akan membahas yaitu informasi terkait dengan batas waktu pengusulan bantuan PIP dari Dapodik tahun 2023 serta hibawan kepada bapak ibu dan wali peserta didik agar segera untuk melakukan usulan bagi anaknya yang ingin mendapatkan bantuan PIP yaitu dengan datang ke sekolah untuk melakukan pembaharuan data Pada video ini akan dijelaskan secara runtut dan detail mengenai kapan batas akhir pengusulan bantuan PIP menggunakan aplikasi Dapodik kemudian akan dijelaskan juga alur atau tata cara pengusulan bantuan PIP melalui mekanisme yang sudah ada pada juknis PIP Untuk itu, silakan simak video ini dari awal hingga selesai agar bapak ibu dan siswa mendapatkan informasi yang lengkap Terkait dengan pengusulan bantuan program Indonesia Pintar itu dilakukan melalui aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik yang ada di sekolah sebagai salah satu sistem yang wajib digunakan oleh sekolah yaitu untuk melakukan pelaporan data-data kependidikan yang disitu langsung disinkronkan dengan layanan yang ada di pusat atau server pusat Disini, server pusat yang dimaksud adalah pusat layanan kementerian pendidikan dan kebudayaan Padahal disini pengusulan bantuan PIP melalui Dapodik yaitu dengan cara memasukkan nomor dari kartu KIP tersebut atau juga nomor dari KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera Seperti yang tampil pada bagian gambar disini bisa dilihat ini adalah salah satu tampilan halaman pada aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik sekolah Pada bagian awal atau bagian paling atas disitu tertera yaitu tulisan apakah siswa penerima KPS atau PKH Nah, pada bagian pilihannya ada dua pilihan yaitu pilihan ya dan pilihan tidak Kemudian bawahnya apakah siswa punya KIP Nah, disini ini adalah yang paling utama atau prioritas Jika siswa disini mempunyai kartu KIP maka silakan atau oleh operator sekolah akan dipilih ya Kemudian pada bagian yang ketiga disitu tertulis apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP Nah, ini biasanya akan diisi apabila siswa tersebut sudah memiliki KIP maka dipastikan layak menerima yang namanya bantuan PIP ya Bisa juga diisi oleh siswa yang disini memang berasal dari keluarga yang tidak mampu Kemudian orang tuanya datang ke sekolah dengan tujuan untuk mengusulkan anaknya agar memperoleh bantuan PIP Salah satunya yaitu dengan membawa syarat SKTM atau surat keterangan tidak mampu Nah, SKTM tersebut bisa diperoleh atau didapat dari kelurahan atau desa setempat Jadi, apabila ada keluarga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan yang disini tujuannya untuk membiayai pendidikan anaknya itu bisa mendapatkan SKTM dengan mendatangi kantor kelurahan Dengan catatan disini masuk ke dalam kategori keluarga yang tidak mampu Maka tetapi tidak mendapatkan atau tidak memiliki kartu Indonesia Pintar Maka salah satu caranya yaitu dengan menyetorkan SKTM ke sekolah Dengan disetorkan SKTM tersebut maka pada bagian pada tulisan di Dapodik apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP Nah, disini dia dipastikan layak karena apa memang dibuktikan dengan SKTM tersebut Kurang lebih seperti itu Kemudian disini bisa dilihat pada bagian bawah tertulis yaitu bank diperuntukkan PIP Nah, apabila yang tertera pada contoh ini adalah siswa yang memang memiliki KIP ya Jadi, semuanya dipilih ya Dan jika memang sudah pernah mendapatkan bantuan pada bagian bawahnya disitu untuk biodata dari bank penyalur disitu akan terisi otomatis Contoh disitu ada nama banknya kemudian tertera juga nomor rekening kantor cabang untuk pencairan dana kemudian nama pemilik dari buku rekening tersebut Kurang lebih, ini adalah contoh tampilan dari Dapodik yang digunakan untuk mengusulkan bantuan PIP yang bisa diisi oleh operator sekolah yaitu di aplikasi Dapodik Selanjutnya, untuk perlu diketahui bahwa pengusulan bantuan program Indonesia Pintar ini memiliki keterbatasan waktu ya atau berbatas waktunya dalam pengusulannya jadi, batas waktu pengusulan PIP itu biasanya akan diambil datanya pada awal semester jadi, pertama misalkan pada semester ganjil sampai dengan 6 bulan kemudian kemudian ganti ke semester genap maka di awal semester itulah dimulai ulang pendataan sekolah diupdate datanya secara periodik disesuaikan dengan kondisi sekolah banyak yang harus disesuaikan ya contoh, kalau kita ambil contoh siswa saja disitu ada siswa itu ada yang namanya data periodik salah satunya meliputi tinggi badan berat badan kurang lebih seperti itu jadi dengan dilakukan pengusulan PIP dan disitu berbatas waktu dalam artian tidak lama ya jadi disini operator sekolah itu dituntut agar segera melakukan pengisian data sesuai data yang terbaru kemudian setelah data tersebut terisi semua di dapodik maka operator akan melakukan yang namanya sinkronisasi dapodik disini maksud dari sinkronisasi adalah untuk mensinkronisasi data antara dapodik atau aplikasi yang ada di sekolah atau dapodik lokal dengan dapodik yang ada di server dengan disinkron itu akan terjadi yaitu alur penarikan data dan pengiriman data dan bisa dilihat contoh pada tampilan gambar ini adalah halaman yang menampilkan yaitu rekaman sinkronisasi yang ada pada aplikasi dapodik jadi setiap kali OPS atau operator sekolah itu melakukan sinkronisasi pada aplikasi tersebut akan terekam contoh disitu ada kolom yaitu kapan mulai sinkron mulai dari jam berapa kemudian selesai sinkron lalu ada juga durasi waktu sinkronnya dan setelah aplikasi dapodik tersebut disinkronkan maka data akan tersimpan di server nah kemudian penarikan data juga dilakukan oleh kementerian pendidikan hasil dari pengiriman usulan bantuan PIP yang ada di sekolah itu nanti akan diverifikasi kemudian akan diusulkan dari dinas pendidikan apakah siswa yang bersangkutan itu benar-benar layak untuk mendapatkan program bantuan PIP disini nanti akan ada dua hasil nah salah satunya bagi yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan maka data siswa tersebut tidak akan tampil yaitu pada aplikasi yang namanya Sipintar atau sistem informasi program Indonesia Pintar lalu bagi peserta didik yang layak untuk mendapatkan program Indonesia Pintar nanti datanya akan tampil ya pada aplikasi Sipintar dan data tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh dinas pendidikan nah disini kalau untuk jenjang SMA itu harus diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi sedangkan untuk jenjang digdas yaitu mulai dari SD dan SMP itu harus diverifikasi oleh dinas pendidikan kaupaten atau kota nah dari hasil penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi informasi terkait dengan alur atau cara pengusulan bantuan PIP akan disini dihimbau kepada bapak ibu atau wali peserta didik sekarang sudah masuk ke bulan Januari tepatnya di tahun 2023 maka pendataan awal untuk semester genap itu sudah dimulai maka disarankan apabila memang anaknya membutuhkan bantuan untuk bisa datang ke sekolah dan melihat pembaruan data milik anaknya apabila memang diperlukan berkas persyaratan yang harus dibawa sebagai tambahan contoh mungkin SKTM maka bisa untuk dibuatkan terlebih dahulu kemudian disetorkan ke sekolah disitu nanti minta tolong kepada operator sekolah untuk meng-inputkan data serta merubah data anak dari bapak ibu tersebut agar supaya layak untuk mendapatkan bantuan PIP dengan syarat-syarat yang sudah dibawa sebagai bukti kemudian selanjutnya untuk tahun pelajaran pada semester pertama tahun kemarin ya kalau melihat pada semester ganjil itu batas akhir pengusulan bantuan PIP atau yang disebut dengan cut off ya disitu batas akhirnya adalah tanggal 15 Agustus tahun 2022 yaitu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat contohnya seperti pada gambar bisa dilihat ini bisa dicek pada laman website PIP kemudian maka nanti bapak ibu dan wali peserta didik bisa mendapatkan informasi kapan batas akhir dari cut off atau pengusulan salah satunya adalah bantuan PIP dengan melihat informasinya itu melalui alaman website PIP kemudikbud ya nah namun perlu diketahui juga bahwa setiap tahunnya cut off itu salah satunya untuk pengusulan bantuan PIP itu biasanya tidak selalu sesuai dengan atau sama dengan tahun sebelumnya karena disini menyesuaikan dengan kinerja dari operator sekolah yang disitu sudah menyelesaikan penginputan datanya serta sudah mengirim data secara keseluruhan atau belum karena kan memang disini yaitu sifatnya nasional ya jadi seluruh sekolah yang ada di Indonesia baik itu dari Jinjang TK SD SMP SMA yang menggunakan Dapodik itu akan ditunggu sampai semuanya mengirim data baru ditentukan atau mungkin bisa dipastikan kapan tanggal cut offnya disini tujuannya agar supaya masing-masing sekolah segera untuk menyelesaikan penginputan datanya nah setelah data tersebut semuanya terkirim maka oleh pemerintah pusat akan diverifikasi siapa-siapa yang mendapatkan bantuan PIP dari usulan sekolah tersebut tapi disini perlu diingat tidak semua siswa itu bisa mendapatkan bantuan PIP dengan syarat-syarat atau kriteria yang sudah ditentukan pada Jukmis ya kemudian yang kedua yang menjadi faktor adalah terbatasnya kuota karena setiap tahunnya PIP kebudibut itu selalu memberikan yaitu jumlah kuota untuk siswa yang kurang mampu disini untuk diberikan bantuan baiklah kurang lebih seperti ini informasi yang dapat saya sampaikan silakan apabila bermanfaat untuk di-share ke Bapak Ibu dan wali peserta didik yang ada di tempat tinggal masing-masing mudah-mudahan informasi ini bermanfaat sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati